oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kakak bakal menjelaskan bagian soal TIU atau pes intelijensi umum khususnya pada bagian verbal dan juga analogi di keadaan kita disini di poin ini harus menggunakan logika untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia lalu langsung aja kita ke soal yang pertama disini ada kata guru kemudian titik 2 titik 2 itu masih yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya titik-titik berarti ini bagian poin yang mesti kita jawab ada tanda titik 2 juga berarti tadi masih berkaitan sama si guru lalu setelahnya ada kata murid berarti poinnya bagaimana sih di bagian nomor 1 ini nah kemudian sebelum kita menjawab soal titik-titiknya disini juga kita ada bagian logo eh bukan logo tanda tanda sama dengan yang menandakan kalau perkataan atau kata yang ada di bagian sebelah kiri ini maknanya sama dengan yang bakalan kita bahas di bagian sebelah kanan nah tadi kan di bagian kiri kan cuma ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab sedangkan di bagian kanan mesti 2 jawabannya atau 2 pertanyaan nah di bagian kanannya ada kata dokter titik 2 nanti berarti kita cari apa sih yang berkaitan sama dokter titik 2 lagi dan poin ini yang harus kita isi nah ini kan ada 3 kata ya ada guru, kata yang mesti kita isi, ada murid berarti disini juga ada 3 kata yang harus kita isi di bagian kanannya oke kita bahas ada kata guru yang pertama guru itu adalah sebuah profesi nah guru sama dokter sama-sama profesi oke kita pakai yang beru guru dan dokter adalah profesi atau sebuah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia kemudian yang kedua masih sama-sama kosong nih ini yang gak ada disini juga gak ada nah kita bisa ambil kuncinya dari kata murid disini berarti kalau murid itu apa sih? murid adalah seseorang yang merujuk yang kalau bisa akan belajar dia merujuknya kepada si guru berarti kita tandai murid itu adalah seseorang yang dibina atau seseorang yang memang diajari oleh guru gitu ya berarti kemungkinan tanda titik-titik disini bisa kita isi dengan kita kalimat yang ketiga kita cari rumah sakit enggak yang poin ini enggak ya karena ujungnya adalah rumah sakit karena kita butuhnya adalah seorang subjek atau atau seorang manusia karena murid ya disininya yang rumah sakit enggak juga nah perawat apakah dia masih ada? apakah dia jawabannya? kita coba kiris bawahi dulu ya tapi belum bisa kita salahin karena dia memang perawat juga manusia tapi profesi nah yang memeriksa bukan karena itu kegiatannya ada kata pasien untuk opsi E oke ini bisa jadi jawabannya tapi belum tentu ya nah kita punya opsi jawaban sejauh ini yang ini opsi jawaban kita yang E sejauh ini tapi belum tentu juga jadi kita harus lihat disini kita tandai dulu ya pasien nah kita harus lihat nih titik duanya apa yang titik-titiknya apa yang kedua ini nah guru itu secara logika kerjaannya adalah mengajar betul? betul mengajar siapa sih? mengajar murid atau siswa nah kita carilah yang mengajar untuk pertanyaan yang pertama kita nemu kata disini mengajar oke bisa jadi ini jawabannya ya kemudian ini tadi pasien ini mengajar kita masih punya tanda tanya disini yang bagian ini itu apa jawabannya nah kalau tadi mengajar berarti kegiatannya juga mengajar adalah kegiatan dari si guru berarti kegiatan tadi kegiatan siapa? dokter kegiatan dokter itu apa sih? yaitu mendiagnosis 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 siapa? ya tentunya pasien bukan perawat masa dokter mendiagnosis perawat itu kan sama-sama profesi berarti yang ini pun dia salah ya yang C nah berarti kita sudah bisa menemukan jawabannya jawabannya yang mana aja yaitu yang pertama mengajar kemudian yang kedua adalah mendiagnosis dan yang ketiga jawabannya pasien maka untuk soal nomor satu ini jawabannya adalah yang E mengajar mendiagnosis dan pasien oke kita lanjut di soal yang kedua titik-titik ada kata gastropoda apakah kalian pernah mendengar kata gastropoda nah gastropoda ini adalah salah satu jenis apa ya cara hewan cara hewan berjalan eh bukan cara hewan berjalan iya bukan berjalan sih sebenarnya lebih ke cara hewan berjalan yang gastropoda ini ya nah kemudian kalimat berikutnya adalah kerut ininya gastropoda berarti kita harus mencari yang di awal ada kata ayam nah enak nih kalau yang ini yang sebelah kiri kosong yang awalnya sebelah kanan udah keisi jadi kita bisa mencari hewan berarti sama ayam kan hewan berarti kemungkinan disini juga hewan nah tadi gastropoda adalah cara berjalannya hewan hewan apa sih nah gastropoda itu adalah cara berjalan hewan yang menggunakan perut nah berarti nanti kita tinggal cari hewan yang berjalannya menggunakan perut itu apa gitu ya nah kita cari disini opsinya siput kemudian ular siput lagi nah siputnya ada dua ya karena memang kita kalau yang berjalannya dengan perut siput ya ular tidak terus belalang tidak juga belalang tidak ini juga belalang antara jawabannya A dan C kemudian kita harus mengisi bagian sini bagian sininya apa sih yang harus kita isi nah ini masih menjadi tanda tanya tapi kita sudah punya ketemu jadi kita tinggal mencari apa sih ayam ini cara hewannya menggunakan apa dan disebutnya apa oke cara hewan cara hewan ayam hewan ayam gak sih hewan ayam ya cara ayam berjalan itu dia menggunakan kaki nah ayam dia pakenya kaki ya kalau tadi si put dia pakenya perut nah kembangnya kalau kita misalkan gak tau nih bahasanya bahasa biologisnya biologinya ayam jalan pakai kaki itu apa kita bisa lihat opsi jawabannya ada kata kaki disini berarti sudah kita temui nah telah dicari tau ayam yang berjalannya menggunakan kaki disebutnya dengan Aves kalau tadi kan ini gastropoda ya kalau si put kalau ayam Aves berarti jawaban untuk nomor dua adalah yang eh eh yang A maksudnya gitu itu untuk soal satu dan dua lalu kita masuk ke poin tiga soal nomor tiga bapak ada kalimat bapak sedang merangkai pidato yang memuat salam pembuka supaya lebih memukau saat acara berlangsung nah pertanyaannya adalah hubungan objek-objek pada kalimat tersebut setara dengan titik-titik oke kita langsung dulu objek-objek berarti objeknya dalam kalimat tersebut lebih dari satu karena memang ditandai dengan pengulangan katanya kita harus tahu dulu nih objek itu apa sih objek itu adalah dia sebuah unsur yang memiliki interaksi dengan si subjek subjeknya kan bapak nah atau gampangnya kegiatannya nih apa gitu tapi yang berkaitan dengan subjek lalu dihubungkan dengan predikat dalam sebuah kalimatnya si objek ini dia bisa berupa makhluk hidup makhluk hidup MH ya karena disebutnya MH atau misalkan dia benda mati atau bisa lokasi juga jadi dia tuh banyak bentuknya nah maka kita berarti harus mencari opsi jawabannya satu-satu nih harus tapi sebelumnya harus tahu dulu pada kalimat yang sudah tersedia disini bagian objeknya yang mana sih nah di soal nomor 3 itu dalam kalimat yang sudah disediakan yang menjadi objeknya adalah apa coba ada kata pidato pidato berarti masuknya ke benda mati yang dimana pidato itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh si subjek dengan menghubungkan kalimat sebelumnya lalu selain pidato yang mana lagi pada bagian objeknya yaitu yang sarap pembuka yang memuat ini kan merangkai merangkai itu adalah kegiatannya kemudian memuat juga kegiatannya tapi bukan ini yang yang menjadi objeknya adalah salam pembuka ini ya berarti kakak tanda ini yang menjadi objeknya pidato dan salam pembuka lalu kita harus tahu nih cari dari kalimat yang A B C D E nah pada opsi A kalimatnya adalah apa banyak warga yang merasa risih jika setiap minggu selalu ada acara yang membuat mereka harus ikut membayar untuk acara tersebut kita harus cari bagian objek yang mana kira-kira yaitu yang bagian risih risih itu adalah eh mana nih risih masuknya ke objek lalu mana lagi karena kan objeknya banyak ya disini dikatakannya berarti objeknya lebih dari satu dalam setiap kalimatnya merasa risih kemudian ada juga kata acara selalu ada acara nah dua nih objeknya kira-kira apakah masih ada bisa jadi masih ada nah kita cari lagi di bagian bagian masih opsi A yaitu ada kata mereka tadi bisa malu kehidupan bisa juga benda mati oke berarti di bagian A ini objeknya ada risih acara dan mereka nah apakah dia ini hubungannya setara dengan objek yang ada di kalimat yang awal sudah kita sediakan ini pada kata pidato salam pembuka tidak ya karena karena pidato dari C tidak ada korelasinya berarti opsinya bukan yang A lalu yang B pembuatan tabel yang rep akan lebih membuat seorang karyawan terlihat lebih profesional dalam administrasi oke mana sih yang bagian objeknya 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 adalah seorang karyawan nah disini di bagian B ini dia objeknya cuma ada satu nah kita kaitkan lagi apakah seorang karyawan ini berkaitan atau setara dengan pidato dan salam pembuka tidak ya berarti bukan B juga jawabannya lalu yang C sebagian orang menilai bahwa sering berpergian adalah perilaku yang boros kita cari yang bagian objeknya lagi sebagian orang melihat bahwa perilaku adalah perilaku ini sebagian objeknya ada satu doang disini di kalimat C berarti dia bukan apakah pidato dan salam pembuka berkaitan atau berkolerasi dengan perilaku tidak ya berarti jawabannya bukan yang C juga nah yang D persyaratan untuk menjadi anggota peristakaan sudah berubah mulai tahun ini mana bagian objeknya yaitu menjadi anggota perpustakaan apakah sama korelasinya dengan pidato dan salam pembuka tidak juga karena apa hubungannya pidato itu kan sebuah kegiatan yang dilakukan nah kemudian yang eh apakah benar kita dia lebih suka membaca buku yang memuat pendahuluan dengan storytelling tentang penulisnya oke di opsi E ini objeknya yang pertama ada kata buku membaca buku membaca adalah kegiatan yang dilakukan buku adalah objeknya dia yang dibaca kemudian memuat pendahuluan ini juga sebagai objeknya memuat berarti dia kegiatan yang dilakukan kemudian pendahuluan adalah isi dari muatan tersebut nah ada kata buku dan juga pendahuluan apakah dia sama dengan pidato dan salam pembuka membaca buku memuat pendahuluan merangkai pidato memuat salam pembuka oke dia memiliki makna yang setara berarti nomor 3 ini opsinya adalah yang eh betul sekali kita lanjut tahun 4 oh ya kita bahasnya cuma sampai nomor 5 ya teman-teman untuk bagian tionya sisanya nanti sama ke aria eh salah Allah oke kita lanjut di nomor 4 pertanyaannya masih sama nih dia itu mana nih hubungan objek-objek nah kayak tadi berarti ya hubungan objek-objek pada kalimat tersebut kalimatnya adalah Devi sangat menyukai gandum yang diolah menjadi tepung terigu dan dari berbagai negara oke kita harus mencari sama ya polanya pola merenjakan yang tadi harus mencari objeknya mulai dari kalimat yang disediakan hingga kalimat kalimat opsi jawabannya nah yang bagian objek pada kalimat yang disediakan disitu adalah ada kata gandum dan tepung terigu oke yang menjadi objeknya gandum dan tepung terigu oke kita langsung ke opsi A rumah makan yang mereka kunjungi menyediakan sate ayam yang terkenal dengan proses pembakaran yang tidak terlalu lama tetapi bumbunya sangat beresap oke di bagian opsi A ini dia adalah yang menjadi objeknya yang sate ayam pulang sate ayam sama aja ya oke sate ayam cuma ada satu baik apakah sate ayam ini sama dengan gandum dan juga tepung terigu kan kalau gandum itu kan bahan bakunya bahan baku kemudian kalau tepung terigu itu adalah hasil olahan hasil olahan apa ya teman-teman kalau jerak polisannya oke berarti kalau dia cuma ada sate ayam enggak setara dong kalimatnya karena kalau misalkan sebelum sate ayam berarti harus ada daging ayam gitu dari bahan bakunya terlebih dahulu berarti yang ini bukan opsi jawabannya yang B koordinator event kembang api mengusulkan untuk memberikan tempat VIP untuk beberapa orang yang memenuhi syarat oke nah kita cari yang bagian objeknya di posisi B ada kata VIP tempat VIP oke ini menjadi objek satu dan juga objek duanya adalah yang syarat jelas enggak ada jelas enggak setara ya karena kita di poin sebelumnya adalah ngomongin makanan berarti bukan yang B lalu yang C pengguna sosial media perlu untuk lebih memilah informasi yang beredar untuk mencegah terjadinya perpecahan bagian C ini yang menjadi objeknya adalah yang pertama informasi yang kedua apakah ada lagi dia di opsi C ini ada kata perpecahan yang menjadi objek kedua apakah setara maknanya jelas tidak karena memang balik lagi tadi kita di kalimat atasnya adalah ngomongin makanan nah kemudian yang D makanan tersebut mengandung kelapa lalu padahal beberapa orang harus menghindari santan juga ingat ya setara itu bukan berarti kalimatnya sama tapi kita maknanya cuma cuma maknanya yang sama pun bisa jadi setara oke objek yang ya objek pada pilihan D ini ada kata kelapa dan juga santan nah apakah dia memenuhi si kalimat sebelumnya kalimat sebelumnya kelapa kelapa itu apakah dia masuk bahan baku masuk dong karena tidak semua kelapa olahannya menjadi santan tapi beda-beda tergantung siapa yang mengolahnya kemudian santan itu adalah salah satu hasil olahan dari kelapa maka karena dia berpisah tentang bahan baku dan hasil olahan opsi atau objek-objek yang setara maknanya dengan kalimat yang sudah disediakan di atas adalah yang poin D ini berarti kita lihat mereka hadir membawa berbagai peralatan yang diminta oleh panitia disini opsi untuk objeknya adalah yang berbagai alatan itu bukan ya nah itu untuk nomor 4 kita lanjut ke nomor 5 kita kecilin dulu ya guys supaya kelihatan semua kelihatan ya masih kalau nanti di zoom aja di youtube ya eh enggak kelihatan oke Diki masih sama yang kita bicarakan adalah hubungan objek-objek salah warna kita harus seperti merah oke pada kalimat tersebut setakat dengan nah kalimatnya adalah Diki penasaran ingin meneliti albino lebih dalam karena dia belum memahami zat melanin yang berperan dalam kejadian albino nah kita lihat yang menjadi objeknya disini adalah ada Ziki eh Ziki lagi Diki maksudnya is tertutup Diki terus objek yang selanjutnya eh bukan bukan Diki maaf ya guys Diki mah subjek ya karena dia yang pelakunya oke nah kalau objeknya adalah yang mana ya albino albino kemudian ada juga objek yang kedua adalah zat melanin aduh sakit zat melanin yang berperan dalam kejadian albino albinonya cukup yang albino yang pertama nah untuk opsi jawabannya kita lihat penelitian tersebut mengungkapkan ubur-ubur tidak memiliki otak nah kaitannya kita balik lagi ke kalimat sebelumnya dulu ya albino itu dia kenapa bisa disebut albino karena tidak memiliki zat melanin maka disebutnya albino itu korelasi hubungan objek satu dengan objek dua ya udah lah gini aja oke selanjutnya poin A peneliti terbaru penelitian terbaru mengungkapkan ubur-uber tidak memiliki otak oke tadi kenapa ada albino karena dia tidak memiliki zat X itu maksudnya tidak ya tidak memiliki zat melanin maka disini dikatakan penelitian tersebut mengungkapkan ubur-ubur dia sebagai objeknya tidak memiliki otak nah di bagian ini berarti dikatakan ubur kan penelitian terbaru ya berarti baru ditemukan ubur-ubur tidak memiliki otak albino tidak memiliki zat melanin berarti opsi A ini adalah jawabannya tapi untuk memastikan kita bahas juga yang poin B dan E B sampai E maksudnya yang bagian B institusi memiliki peraturan untuk menjaga kestabilan alur kerja yang wajib dipatuhi seluruh karyawan oke di bagian ini untuk objeknya adalah yang pertama ada kata peraturan kemudian ada kata mana lagi kestabilan kestabilan alur kerja ini juga di sebagai objeknya kemudian yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan nah jelas ini tidak ada hubungannya dengan si albino kemudian yang ketiga penyanyi biasanya sering melakukan pemanasan setiap pagi dan menjaga suara dari efek konsumsi makanan tertentu di bagian ini yang menjadi sub objek objek maaf ya guys menjadi objek adalah kata pemanasan kegiatan ya lakukan pemanasan lalu ada juga suara dan juga makanan jadi dia tidak berhubungan dengan tadi si albino yang tidak memiliki zat melanin oke yang D banyak konten kreator yang memodifikasi resep makanan menjadi versi yang lebih sehat oke nah disini di bagian D ini yang menjadi objeknya adalah resep makanan memodifikasi kegiatannya memodifikasi apa ya resep makanan makanya tidak sama dengan tidak setara maknanya dengan albino yang E terakhir sebelum benar-benar menyelam di laut Rifki harus open water terlebih dahulu di kolam khusus diving dan mempelajari berbagai teori tentang diving oke di opsi 5 itu opsi 5 di opsi jawabannya yang menjadi objek adalah berbagai teori mempelajari kegiatan mempelajari apa sih mempelajari kok gak ada sih oh nih mempelajari berbagai teori berarti ini juga bukan oke itu yang bisa kita bahas bisa kakak jelaskan ke kalian semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan juga ini maaf ya ada kesuretan dan juga bisa dibahami tadi ya dengan baik dan juga memberikan manfaat tentunya untuk kalian kalau misalnya ada kesalahan dari kakak kakak ucapkan maaf ini selanjutnya tiuk dari nomor 6 sampai selanjutnya bakal dibahas oleh kak Aria dari kakak cukup kakak Aria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dengan baik bye bye